Halo semuanya, kembali lagi di kelas rata kiri. Di video kali ini, gue bakal ngejelasin skill-skill dari deadlock dan cara pake agent ini. Nah, buat skill pertama deadlock, itu ada grafnet nih, harganya 200 kredit. Jadi dia tuh kayak granite gitu, yang dimana kalau kalian lempar, kena target gitu temen, musuh atau diri sendiri, bakal kena slow sama jadi force buat nge-crouch. Jadi ada area-nya gini nih. Nah, kalau kalian kena ini, kalian bakal nge-crouch sama geraknya pelan. Kalau kalian kena skill ini, kalian bakal nge-crouch selama 8 detik. Atau kalian bisa, ini nih, klik F buat nge-remove. Jadi kalian gak jongkok lagi. Skill ini bagus buat di-combo sama agent-agent lain, kayak misalnya granitenya race. Atau bisa buat nahan choke point kalau musuh lagi mau masuk ke side. Nah, buat skill keduanya ini ada sonic sensor nih, 200 kredit. Lo bisa beli 2 nih. Jadi ini skill-nya tuh, strap gitu. Yang bakal nyala kalau misalnya ada suara, kayak misalnya suara step, atau lompat, suara tembakan, atau suara-suara skill kayak misalnya wingman-nya gecko. Bakal gue contohin. Nah, ini. Kalau musuhnya kena trap-nya, Kalau trap-nya nyala, bakal nge-stun selama 3,5 detik. Nah, trap-nya itu juga bisa dihancurin sama musuh. Bisa ditembak sama musuh nih. Trap-nya ada 20 HP. Jadi, 2 hit harusnya, 1 hit udah hancur. Nah, buat skill ketiganya nih, atau signature ability-nya, wall-nya itu ada barrier mesh. Nah, itu barrier mesh tuh, barrier gitu. So, wall ini buat ngehalangin jalan masuk musuh nih. Nah, wall-nya ini gak bisa dilewatin. Jadi, kalian harus ngancurin ini, bola-bola ini. Kalau nggak, tunggu wall-nya hancur nih. Nah, durasi wall-nya itu 30 detik. Kalau kalian mau ngancurin. Yang tengah ini, dia butuh 29 peluru. Buat ngancurin. Dan buat yang pinggir-pinggir gini, dia butuh 15 peluru. Nah, ya kalau mau ngancurin wall ini. Kalau bisa, sebelum wall-nya tuh mengeras kayak gini nih. Nah, ini gue tunjukin nih. Jadi, butuh waktu sekitar 3 detik, kurang dari 3 detik. Buat wall-nya jadi mengeras. Nih, liat nih kayak gini. Beda. Nah, kalau kayak gini udah mengeras nih. Butuh peluru lebih banyak buat ngancurinnya. Nah, bandingin. Nggak nyampe 25 peluru, udah bisa dihancurin. Nah, buat yang terakhir nih, ultimate-nya. Annihilation. Jadi, lu begini nih. Gue tunjukin nih. Ngarain ke musuh. Kemusnya bakal ketarik kita. Jadi kepompong nih, jadi kayak gini. Musuhnya nggak bisa ngepapain. Nah, terus kalau misalnya udah sampai sini nih. Ujung sini. Dia bakal langsung mati. Jadi kalau misalnya kalian udah kena gini. Kalian harus minta temen kalian buat ngancurin sini. Nah, skill kalian ini. Kalian juga bisa pantulin nih. Jadi nggak harus lurus kayak gitu. Buat makai skill ini kalian butuh hanya butuh 7 orb doang. Buat darahnya sendiri. Darah kompong ini sekitar 600 HP. Jadi, lumayan susah buat dihancurin kalau sendiri. Jadi harus ditembak rame-rame sama temennya. Ini juga bisa. Kalian cuma bisa ngarain satu target doang. Ya, segitu aja buat video kali ini. Klik tombol like-nya kalau kalian suka sama videonya. Klik tombol dislike-nya kalau kalian nggak suka. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka konten-konten kayak gini. komen juga di bawah mau video apa berikutnya. Terima kasih udah menonton. See you next time. sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax